Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya selaku pembicara penutup dari tim pro Akan memberikan review dan garis besar dari argument kami Tim kontra terus menerus menyatakan bahwa pendidikan seks ini sangat tabu Dan tidak seharusnya masuk ke dalam kurikulum agama Padahal nyatanya karena hal ini adalah hal yang sensitif Seharusnya memang dimasukkan ke dalam kurikulum agama Agar peserta didik tidak salah pemahaman Justru dengan pendidikan seks dalam kurikulum agama ini Harus diimbangi agar pemahaman peserta didik lebih optimal Kemudian daripada itu Tim kontra juga menyebutkan bahwa pendidikan seks yang dimasukkan ke dalam kurikulum agama Itu dapat menimbulkan kemudorotan Sementara mereka tidak menjelaskan kemudorotan apa yang mereka maksud Apa perbandingannya jika pendidikan seks tidak dimasukkan ke dalam kurikulum agama Dewan juri yang terhormat World Health Organization Menarangkan bahwa pemberian pendidikan seksual pada anak Sama sekali tidak menimbulkan rasa ketertarikan anak melakukan hubungan seksual Justru dengan pendidikan seksual mereka lebih tahu Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan Berdasarkan argumen-argumen yang telah kami paparkan dan sampaikan Dewan juri yang terhormat Kami selaku tim pro layak untuk diunggulkan pada perdebatan pagi hari ini Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton